jadi untuk skemanya seperti ini ya skemanya saya buatkan dulu seperti ini ini L ini n listrik dari arus listrik ya dari arus listrik menuju ke saya buat tadi ke termostat dulu ya termostat Oke ke termostat dan setelah itu menuju ke timmer ya timmer tiga empat dua satu maksudnya ini kesini ya nah sini dan ini menuju ke kompresor ya menuju ke kompresor Oke ini overload ini overload dan ini kompresor Oke sudah kemudian cepat dimengerti dengan skema ini ya kompresor Oke ini ptc dan ini langsung ke listrik pln ke arus listrik nah dari sini setelah itu masuk dari sini ke kipas fan ya kipas dan masuk ke suite ini suite pintu kipas fan ya ini ptc jangan bilang ini relay ya kebanyakan kan orang bilang ini relay namanya ya tetapi saya bilang ini ptc ya ini overload Oke ptc overload kipas suite suite ini eh tadi saya bilang timmer kipas dan ini eh depres ya depres ya depres nanti saya terangkan ya nanti saya terangkan saya gambarkan dulu untuk rangkaiannya setelah itu nanti saya terangkan lagi supaya lebih paham sementara saya gambarkan dulu aja karena tanpa adanya skema pasti bingung ya pasti bingung ini eh hitri ya hitri ya hitri oke ini setelah hitri masuk ke fuse ataupun fuse panas oke masuk ya ini kita bikin tadi itu lampu ya lampu penerangan di dalam kulkas lampu masuk ke switch dan masuk ke arus listrik lagi ini termostat ya nah oke jadi rangkaian seperti ini ya rangkaiannya rangkaiannya seperti ini yang saya bikin ini mod ini timmer ya hitri mer motornya supaya menghidupkan timmer kalau motor ini putus timmer tidak akan bekerja ya tidak akan bekerja oke apakah sudah paham dengan skema yang saya buat ini jika sudah paham saya akan menjelaskan ya menjelaskan tentang cara kerja skema ini ataupun tentang cara kerja kelistrikan dari kulkas dua pintu oke oke nah jika jika eh relay ini menuju ke sini ya kompresor eh relay lagi timmer ini menuju ke sini ke kompresor mengarah ke mengarah ke nomor empat ya oh iya saya jelaskan dulu ini timmer ini saya menggunakan timmer satu tiga ya setiap awas jangan salah timmer saya bu saya menggunakan timmer satu tiga sebetulnya menggunakan timmer satu empat juga tidak apa-apa ya tergantung kita yang mengarah angkanya saja tetapi saya menggunakan satu tiga karena memang adanya satu tiga ya satu dan tiga nah ini akan kompresor akan bekerja jika timmer ini mengarah ke nomor empat ya tiga keempat ya tiga keempat kompresor akan bekerja nah setelah beberapa jam ya setelah beberapa jam ini akan pindah ke sini ke nomor dua ya ke nomor dua ya ke nomor dua jadi yang awalnya ketiga oke yang awalnya keempat tiga keempat pindah ke tiga ke nomor dua pindah ke tiga dan dua yang awalnya tiga keempat ya oke setelah beberapa jam ya ini setelah beberapa jam pindah ke nomor dua dan jika pindah ke nomor dua ini akan tidak akan bekerja ya semua yang ada di sini tidak akan bekerja oke sudah pahamnya dan ini akan bekerja ini tidak akan bekerja heater tidak akan bekerja sebelum ada penumpukan SD menutupi defrost ya sebelum ada penumpukan SD menutupi defrost jika ada penumpukan SD menutupi defrost maka defrost secara otomatis akan on ya defrost secara otomatis akan on dan mengaktifkan heater tabung ini heater ini pemanas ini ya mengaktifkan pemanas ini mengaktifkan pemanas ini ya kesini jika defrost sudah on maka heater akan mengaktifkan pemanas heater akan panas ataupun akan aktif ya jika defrost on dan pencairan pun sedang dilakukan oleh heater ini pencairan pencairan ini lagi proses pencairan jika defrost ini sudah on ya jika ditutup tertutup oleh es ataupun penumpukan es penumpukan salju maka defrost akan on secara otomatis akan on karena terkena tertutup dingin ya tertutup maka akan on sendiri dengan sendirinya dan heater akan bekerja untuk memanaskan untuk mencairkan ya oke dari sini sudah paham ya tetapi begini jika ini ketika tiga kedua ya tiga pindah kedua awalnya tiga keempat ya dan yang untuk beberapa jam ini akan berpindah sendiri ya untuk beberapa jam ini berpindah ini perkiraan ini 15 menit dari tiga kedua ini perkiraan 15 menitan ya dan jika tidak ada penumpukan batu es ataupun salju tidak ada penumpukan salju tetap ini tidak akan bekerja jadi ini hanya pengaman saja ya defrost ini hanya pengaman jika tidak ada penumpukan tetapi ini dalam bekerja walaupun ini secara otomatis tidak aktif ya mati ya karena ini pindah kedua tiga pindah kedua ini tidak akan aktif ataupun tidak akan jalan ya hidup tetapi ini juga sama tidak akan hidup jika defrost ini tidak tertutup oleh salju oke paham ya jika tertutup oleh salju maka on ya maka akan on dan heater pun akan bekerja untuk mencairkan sebuah salju itu penumpukan es itu ya akan bekerja untuk memanaskan penumpukan es dan mencairkan ya oke dari sini sudah paham jika sudah paham saya akan menjelaskan fungsi dari termostat ya dan dan fungsi dari termostat fungsi dari termostat untuk menyesuaikan suhu yang kita inginkan ya termostat ini untuk menyesuaikan suhu yang kita inginkan misalkan suhu yang kita inginkan berapa derajat celcius kita putar saja ke nomor 1 2 3 sampai 6 ya 1 sampai 6 ataupun 1 sampai 5 kita putar saja suhu yang diinginkan jika suhu yang diinginkan sudah tercapai maka termostat akan off ya off memutus dan dan semua yang ada di sini tidak akan bekerja oke tidak akan bekerja tetapi suhu ruangan pada kulkas tetap dingin ya karena masih ada sisa-sisa salju ataupun sisa-sisa dingin yang awalnya sudah dingin ya gitu ini akan off ya akan memutus termostat ini akan memutus karena tergantung kita settingnya ya mau menyesuaikan mau berapa derajat celcius ataupun dingin suhunya berapa derajat tergantung kita setting di sini termostat nah jika sudah suhu yang kita di yang sudah yang suhu yang diinginkan suhu yang diinginkan maka termostat akan memutus ya memutus seperti ini memutus dan semua tidak akan bekerja ya jika termostat ini bekerja on ya on misalkan di on ya bekerja lagi menyambung lagi maka ini dari sini komponennya akan bekerja entah dari kompresor akan bekerja entah dari deference ataupun heater akan bekerja tergantung ini oke tiga keempat ataupun tiga kedua ya di sini sudah mengerti oke jika tiga kedua bekerja ke sini menuju kedua maka ini akan bekerja ya tetapi ini akan bekerja jikalau defrost sudah ditutupi oleh salju jadi ini untuk untuk mengatasi ataupun mengatasi penumpukan salju ya ya proses ini untuk mengatasi penumpukan salju jika sudah salju sudah menumpuk sudah tidak bisa ya sudah menumpuk ya maka disini akan menutup akan on ya menyambung dan hitter akan bekerja oke oke sekarang sudah mengerti ya nah kipas ini kipas jika tiga dan empat memutus maka kipas akan mati juga ya akan mati jika tiga keempat menyambung maka kipas akan menyambung ya oke sekarang kayaknya semua sudah sudah jelas ya kalau lampu sih sudah pastinya teman-teman disini ini sudah mengerti ya lampu ya kalau lampu sudah mengerti karena lampu mah cuma ini doang suit pintu sama lampu kalau misalkan pintunya dibuka ya memutus menyambung dan lampu akan hidup ya dan sebaliknya kalau lampu sudah sudah mengerti sudah mengerti ya pasti teman-teman juga tuh ini begitu secara kerjanya secara kerjanya overload jika kompresor sudah mencapai panas melebihi overload melebihi panasnya melebihi ya terlalu panas maka overload akan memutus ya maka perut akan memutus dan kompresor akan mati jika overload on maka kompresor akan on juga akan hidup juga ya oke kemungkinan sampai disini saja sudah mengerti teman-teman sudah pasti saya yakin anda mengerti teman-teman sudah mengerti dan mudah-mudahan skema ini bisa bermanfaat buat teman-teman disini dan jangan lupa like and subscribe video saya supaya bisa berkembang dan supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya untuk perbaikan kulkas dan teori praktek perbaikan kulkas ya teori dan praktek kalau saya kalau saya saya komplitkan semuanya untuk membelajaran saya komplitkan semuanya dari teori sampai praktek saya komplitkan Insya Allah ya untuk berbagi buat teman-teman disini oke sampai disini saja jangan lupa subscribe ya di like dan subscribe sampai disini saja kemungkinannya semuanya semuanya mudah-mudahan teman-teman padang sudah mengerti dan salam dari saya multi teknik elektro serang banten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya terima kasih ya terima kasih